Kemudian yang berikutnya, bagaimana adik-adik yang sudah diterima dinyatakan lolos? Sebanyak 192.810 peserta dinyatakan lolos SBM PTN tahun 2022. Lalu, apa yang harus dilakukan usai lolos SBM PTN? Pengumuman SBM PTN sendiri diumumkan pada Kamis 23 Juni 2022 pukul 3 sore. Pengumuman dapat diakses di satu website utama dan 32 website mirror yang disediakan pihak LTMPT. Seperti apa, kapan harus registrasi. Kami sudah terhubung 124 PTN dengan 124 PTN, yang itu semuanya sudah ada link persaratan untuk registrasi. Sejumlah Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi mengungkapkan hal yang harus dilakukan para calon mahasiswa usai dinyatakan lolos SBM PTN. Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Muhammad Ashari, mengatakan bahwa peserta yang lolos harus segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Peserta bisa masuk ke masing-masing website perguruan tinggi negeri untuk melihat syarat yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri bagi calon mahasiswanya. Di website tersebut, peserta bisa melengkapi data untuk memenuhi syarat pendaftaran ulang di masing-masing perguruan tinggi. Ketua Pelaksana LTMPT 2022, Prof Budi Prasetyo Widio Broto, menjelaskan, peserta yang diterima nanti bisa mengakses website masing-masing perguruan tinggi di surat pelulusan SBM PTN tahun 2022. Dalam surat pelulusan yang diakses online itu, nantinya peserta lolos akan mendapatkan tautan bertuliskan klik di sini. Tautan tersebut akan terhubung ke website masing-masing perguruan tinggi yang dituju oleh peserta SBM PTN. Budi menjelaskan, pihak LTMPT sudah terhubung ke website 124 perguruan tinggi negeri yang terlibat dalam SBM PTN tahun 2022. Sehingga link registasi dan persyaratan sudah langsung tersedia di surat tersebut. Peserta yang kartu tesnya hilang dan rusak juga diizinkan untuk mencetak kembali kartu tersebut. Setelah pengumuman seleksi SBM PTN tahun 2022, dua hari kemudian tepatnya 25 Juni 2022, pelulus serta SBM PTN bisa mengunduh sertifikat yang ada di website SBM PTN. Terima kasih telah menonton!